Kalau bakso biasanya bulat, bakso yang ini bentuknya lonjong, Femmes. Potongan kikil dan tetelan sapinya juga melimpah. Begitu bakso dibelah, kejutan lain menyambut di dalamnya. Beuh, mantap, Femmes! Buat para pecinta bakso, kenalin nih, bakso gulung Cak Rusdi dari Bondowoso. Daging baksonya lembut, ada selembar telur dada dan isian daging cincang, Femmes. Semangkok bakso gulung pas banget nih buat hangatkan perut di suasana kota Bondowoso yang adem ayam. Hmm, apalagi disantap bareng si doi. Aduh, mantap, Femmes! Satu porsi isian bakso nggak berlebihan, Femmes. Satu gulung bakso ditemani tetelan yang berlimpah dan bihun sebagai pelengkapnya. Kuah baksonya encer dan bening seperti bakso kebanyakan. Konon justru kuahnya ini menjadi kunci kelezatan setiap sajian bakso, Femmes. Mau ditambah saus sambal atau kecap, ya monggo! Sama seperti bakso-basko pada umumnya, Femmes. Bahan dasarnya daging sapi segar. Ciri daging sapi sehat dan berkualitas memiliki tekstur kenyal, padat, dan tidak berair. Nggak usah ragu deh kalau lihat daging sapi berwarna merah segar kayak gini. Tandanya daging sapi masih segar dan layak untuk dibeli, Femmes. Daging sapi yang layak konsumsi juga harus memiliki aroma segar yang khas. Tapi hindari ya kalau daging sapi udah berbau aneh, hamis, apalagi busuk. Untuk isian bakso cukup cincang kasar daging, Femmes. Mau cara manual begini? Boleh. Mau pakai mesin giling? Juga bisa kok. Asal jangan pakai blender ya. Bisa-bisa rusak tuh mesin blendernya. Kan sayang. Udah lebih dari 7 tahun produksi bakso gulung di sini manjakan lidah penggemarnya, Femmes. Adonan bakso juga sama kok, Femmes. Dibuat dari campuran tepung, bumbu, dan daging sapi yang digiling halus. Yang bikin beda sih, cuma racikan bumbunya aja tuh. Adonan bakso dibentuk bulat-bulat kayak gini nih. Bulatkan juga isian daging cincang kasar, Femmes. Ukurannya bisa disesuaikan dengan ukuran bulatan bakso gulungnya. Femmes, kira-kira 20-30 kg adonan bisa diolah menjadi bakso. Selain bakso gulung, ada 2 varian bakso lainnya. Ada bakso kasar isi urat atau daging, dan bakso halus tuh. Kita buat bakso dagingnya dulu yuk. Caranya, ambil adonan bakso seukuran kepalan tangan. Lalu diremas sampai dengan adonan menjadi bulat. Femmes, adonan bakso yang bagus dan kenyal akan mudah dibentuk bulat. Tinggal masukin isian daging cincangnya aja nih. Terakhir, cemplungkan bakso ke dalam air hangat. Menurut sejarahnya, bakso berasal dari negeri Tiongkok, Femmes. Dalam bahasa Hokkien, bakso berarti daging yang digiling. Konon bakso tercipta di abad ke-17 sebagai wujud bakti seorang anak bernama Mengbo. Mengbo sangat perlihatin melihat ibunya yang sudah tua dan gak bisa makan daging kegemarannya. Saat melihat tetangganya yang lagi menumbuk beras, Mengbo jadi kepikiran untuk menumbuk daging hingga halus. Kemudian, daging dibentuk bulat kecil dan disajikan dengan kuah kaldu. Sehingga ibunya mudah menyantapnya. Sejak saat itulah, Femmes, kelezatan bakso menyebar hingga ke Nusantara oleh para pedagang Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, varian bakso lain mulai muncul. Seperti bakso gulung dari Bondowoso ini, Femmes. Cara bikinnya, bakso gulung tinggal digulung aja, lalu dipipihkan. Untuk isiannya, ada selembar telur dadar. Isian daging cincang juga harus dipipihkan, lalu tumpuk jadi satu. Tinggal lipat dan gulung aja, Femmes. Simple kan? Sebelum disajikan, bakso gulung direbus dalam air kaldu. Mantap deh pokoknya. Femmes, pelopor bakso gulung dari Bondowoso sudah eksis lebih dari 7 tahun yang lalu. Dalam sehari, ratusan bakso gulung bisa ludas di serbu pembeli. Kalau mau coba, silakan datang ke daerah traktakan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Cukup bawa uang 20.000 rupiah. Sudah puas makan semangkok bakso gulung dengan tetelan dan kikil yang berlimpah. Dijamin puas deh.